Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman teman di video kali ini disini kita akan coba bahas lagi terkait plugin layanan sistem Nah semoga kali ini ada perubahan yang cukup signifikan guys ya Disini kita coba tes dulu di Poco F6 ya teman teman Nah ini untuk security yang saya pakai ini versi terbaru sebelumnya 9.2.3 ekor 1.1 Nah itu teman teman untuk Joyose nggak ngaruh sih ke tampilan Kalau Joyose biasanya dia ngaruh ke performanya di limit atau tidak gitu guys ya Oke nah disini sebelumnya kita pakai plugin layanan sistem ekor 73 ya teman teman ya 73 ekor 1.1 gitu guys jadi stabil global ini Nah yang kita akan coba saat ini ini memang versi akhir ekor 0.1 Itu versi Cina oke kita akan coba install apakah dia nanti akan aman teman teman Oke yuk langsung aja teman teman disini kita akan coba install untuk aplikasinya terlebih dahulu ya Nah teman teman disini kita sudah install dan kita coba lihat teman teman dia sedang melakukan Screening ya atau scanning untuk aplikasi plugin layanan sistem versi 75 ekor 0.1 guys nah ini dia ya Saiznya 29 MB oke langsung aja teman teman disini kita coba lihat kita keluar aja Apakah nanti ada tampilan baru teman teman setelah terinstall untuk plugin layanan sistem khususnya di bagian gamespace Oke disini kita coba dulu untuk di aplikasi security nya apakah dia ada perubahan atau tidak guys ya Oke kita coba lihat kebawah Dan ya sama aja guys seperti ini ya nggak ada perubahan Kemudian kita coba lihat ini kita keluar dulu Kita lihat di bagian pengaturan Oke ini ada pembaruan aplikasi sistem kita coba cek dulu Biasanya itu ngaruh juga tapi disini nggak ada ya Kemudian kita coba lihat teman teman di bagian sini ya di bagian send tambahan Oke send tambahan disini di fitur spesial Dia masih tetap sama guys ya ini kalau kita coba lihat fitur maksimal terbaru di seri spoko ya Ada persepsi visual aktif ada AI subtitle dan lainnya guys Jendela mengambang kita coba lihat Nanti kita lihat di youtube apakah ada perbedaan atau perubahan tidak guys Atau sama aja ya ini bila sisinya hidup ya saya aktifkan bila sisi Oke kemudian juga untuk penambahan memori maksimum di 8 GB ya Oke dan asin kamera depan masih seperti ini guys Oke tuh ya Asin kamera depan guys sorry Nah ini loh Akses ke sini kok malah jadi ke sini guys Nah ini kemungkinan ada beberapa yang error nih guys ya Ini bisa terjadi karena plugin layanannya Nih temen bisa lihat ya Asin kamera kok malah jadi ke jendela mengambang Tuh malah jadi ke kotak alat gitu guys Ya seperti ini ya Nah berarti ini kurang bagus nih Nanti kita di downgrade aja Yang ini biar gak penasaran aja nih buat temen temen ya Kalau yang versi Cina 0.1 itu kadang ngebug atau ada bug gitu ya Tapi ya gak ada salahnya dicoba gitu guys ya Nah seperti ini untuk di bagian fitur spesial Kemudian kita coba lihat di baterai ya Nah ini opsi pengisian daya sama ya Di sini gak ada perubahan Pelindungan baterai Masih ada 3 pengisian daya terbatas Mantap Fitur tambahan ya sama aja Gitu guys ya Nah kemudian di sini kita coba lihat guys Jadi di yang lainnya Oke Biasanya sih kalau di plugin tuh Juga kita bisa lihat di sini ya Di bagian penyimpanan nih Nah untuk berkas sistem kita coba lihat guys Coba lihat di sini untuk sistemnya 9,42 ya Nah ini agak cukup lega guys sekarang Oh memang sih sisa 64GB ya Untuk berkas sistem 14GB Di sini untuk memori tambahan saya gak aktifin guys ya Log sistemnya di sini sekitar 627MB Dan ini bisa kita hapus sebenarnya nih ya Ini log sistem nih atau cache ya Oke Gitu guys Lanjut di sini kita coba lihat di youtube ya Bila sisi youtubenya seperti apa Langsung kita tarik dari kiri ke kanan Sama aja Gak ada perubahan di sini guys Oke Tuh ini malah masuk ke kotak alat Sip ya teman-teman ya Gitu Dan kita coba cek atau tes di Game Space Oke Di Game Space di sini untuk di custom Ya sama aja sih Gak ada masalah guys ya Paling nanti kita coba lihat di Bila sisinya Mode Pro juga di sini aman ya Mode Pro aman Ini saya coba tes di Poco F6 ya Gak tau di smartphone yang lain saya belum coba tes Kayak di X6 Pro Kemudian di yang lainnya Saya belum tes guys Nanti teman-teman bisa dicoba aja di tes ya Untuk pluginnya yang pasti di sini aman Gak bikin bootloop Gak bikin restart-restart guys Aman ya Untuk plugin layanan ini Jadi Untuk melihat apakah ada perubahan atau tampilan Gak di Game Space Gitu ya Atau di fitur-fitur security nya Karena Plugin ini adalah bagian dari security guys Gitu ya Oke Oke seperti ini Ya mode Pro Langsung aja Kita coba ke War Thunder aja guys Kita coba lihat Untuk pengaturan bilah sisinya Seperti apa ya Oke Nah ini dia teman-teman Untuk bilah sisi seperti biasa Dia langsung auto active balance ya Seperti ini Kemudian untuk control sentuh juga dia masih aktif Jadi settingan yang sebelumnya Masih ada guys Masih bisa Terpasang di sini Gak kereset gitu ya Kemudian di sini ada rekam Ada Seperti biasa ya Ada ini nih Filter warna Kemudian juga ada setelan di sini teman-teman Dia akan langsung masuk ke setelan seperti ini Nah mode Performer Kalau biasa di sini kita matikan ya Ini seperti ini aja guys Setelan tambahannya ya Itu terserah teman-teman Game nya mau digimanain gitu ya Ada di sini guys setelan tambahan Ini salah satu contoh Kita coba lihat Masuk lagi ke sini Ya ada setelan tambahan Misalkan ada Free Fire Nah ini Free Fire Mau di gimana ini Respon sentuhannya Mau regular atau biasa Ini seperti ini guys Itu ya teman-teman Jadi bisa masing-masing Game gitu ya Masing-masing game Bisa diatur Ya gitu Oke teman-teman Jadi ini tampilannya Kalau kita coba Will Boss Dia juga sama Will Boss nya tampilannya seperti ini ya AI Oke Nah ini kita Will Boss nya kita Masih pakai seimbang aja Nah gitu guys Oke Ada beberapa yang komen Bang saya sudah pakai Will Boss Tapi dia tetap Reset jadi balik lagi Nah ini kita coba ya Ketika kita tutup ya Seperti ini Nah kemudian kita coba Buka lagi Nah ini tetap guys ya Will Boss nya tetap nih Tetap bisa ke Buka Atau aman Tidak ngereset Jadi kalau dari segi fitur Bila sisi Ini untuk Apa Plugin nya Masih sesuai ya Masih bisa di Apa ya Diterapkan di security terbaru 9.2.3 Oke guys Gitu ya Nah ini game nya ada update Jadi sini kita gak bahas performance Kita coba lihat tampilannya aja Gitu guys ya Oke Jadi seperti itu teman-teman Untuk update plugin layanan Sistem terbaru kali ini Jadi Gitu aja sih Kalau menurut saya teman-teman Masih gak ada perubahan Dan tadi sih Ada bug ya teman-teman ya Di Ini guys nih Saya coba tampilin lagi Ini ada bug di Fitur tambahan ya Fitur spesial Di bagian asin kamera depan nih Kita coba klik Malah masuk kesini guys Tuh Kekotak alat sisi ya Malah kesini Nah Harusnya dia gak kesini Gitu guys Oke guys Itu aja teman-teman ya Untuk Review dan tes Plugin layanan sistem Masih terbaru Ya 75 ekor 0.1 Atau versi China Jadi ya Kalau menurut saya sih Sebaiknya pakai yang default Atau pakai yang Versi 1.1 Itu biasanya udah lebih stabil ya Karena dibuat secara global Kalau 0.1 Itu versi China guys ya Oke Itu aja teman-teman Semoga ini bisa menjadi informasi Buat teman-teman Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Tendam-teman Tendam-teman Tendam 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 Terima kasih.